Karena kenyataan yang sekarang adalah hasil dari keputusan kita di masa lalu, keputusan berbeda apa yang akan Anda ambil sekarang, agar masa depan pun menjadi berbeda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sejahtera buat kita semua. Pernahalkan nama saya Rahmat Barus MBA, saya Sama Master Praktisi Neuro Linguistic Programming, Fasilator Law of Traction, penulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah, serta podcaster di Berkembang Bersama yang pernah menduduki peringkat keempat di Apple Podcast. Ketika saya tidak ada ide buat podcast, saya merasa down, ada rasa tidak percaya diri muncul kepada saya, yang biasanya setiap minggu selalu ada ide, entah kenapa minggu ini tidak ada ide sama sekali, yang membuat muncul kata-kata dalam pikiran saya seperti aduh kenapa ini terjadi kepadaku, aduh kenapa aku bodoh sekali, oh kenapa aku tidak kreatif. Yang mana seperti yang kita sudah panggil bersama dalam Law of Traction, saat mood negatif muncul, dan kita fokuskan selalu di mood negatif, banyak kejadian-kejadian negatif pun semakin berdatangan kepada kita. Inilah yang menyebabkan ketika saya fokus pada mood negatif, level stress saya semakin tinggi. Setelah cukup lama berada di mood negatif, kemudian saya sadar bahwa apa yang saya alami adalah hasil karya saya, artinya saya lah yang menciptakan kondisi ini, dengan begitu, saya lah yang juga dapat membuat saya keluar dari kondisi ini dengan mengambil keputusan yang berbeda. Eh tidak berapa lama setelah saya mengambil keputusan yang berbeda tersebut, ada teman yang menghubungi saya lewat telegram. Di tengah keasikan kami ngobrol, eh tiba-tiba muncul ide saya untuk membuat podcast berdasarkan dari topik yang sedang kami obrolkan ini. Nah bagaimana jika kehidupan itu sebenarnya sudah setiap berkontribusi kepada Anda, namun ada beberapa langkah yang kita lakukan secara, entah itu secara sadar atau tidak sadar, malah menghalangi kontribusi dari kehidupan itu untuk Anda terima, untuk Anda maksimalkan. Sebelum kita ke strategi apa yang saya lakukan, sehingga muncul inspirasi ide di tengah kegalauan, ya akan Anda sekalian saat bergabung di email list berkembang bersama, yang caranya sangat mudah Anda tinggal masukkan email Anda di berkembangbersama.com, Anda akan mendapatkan sebuah strategi untuk berkarya di tahun 2021 ini. Mungkin ada yang berkarya namun masih bingung, mulai dari mana, cara pandang apa yang harus digunakan, Anda bisa mempertimbangkan tip-tip yang ada di PDF tersebut. Dan saya penasaran, seberapa cepat Anda berkarya dengan mudah, dengan lebih santai di tahun 2021, dengan menggunakan teknik-teknik sederhana yang ada di PDF tersebut. Nah, kalau kita kembali ke cerita di atas, apa sih yang saya lakukan berbeda? Keputusan apa yang saya lakukan sehingga muncul strategi inspirasi di tengah kegalauan, di tengah rasa tidak percaya diri ketika saya tidak ada ide untuk membuat episode podcast. Strategi yang saya lakukan adalah, saya mengambil keputusan untuk mengganti kesimpulan kepada sebuah pertanyaan. Ingat, kesimpulan apa yang saya ambil sebelumnya? Benar sekali. Kesimpulan saya gunakan adalah, aduh saya bodoh sekali, saya tidak kreatif, saya menyalahkan kondisi. Kalau kita kembali ke cerita sebelumnya, mungkin ada ingat kesimpulan apa yang saya ambil? Benar sekali. Kesimpulannya adalah, aduh kenapa aku bodoh sekali sih? Aku tidak kreatif sih. Kok aku bisa seperti ini sih? Kok aku yang dulunya begitu banyak ide, kok sekarang tidak bisa menghasilkan episode podcast sih? Dan kesimpulan-kesimpulan yang tidak bermuntul lainnya. Menyadari hal tersebut, akhirnya saya mengganti dari kesimpulan kepada sebuah pertanyaan. Seperti, oke, apa yang bisa saya lakukan agar ide podcast bisa bermunculan dengan lebih mudah? Mungkin kedengerannya sepele ya, tapi kalau Anda perhatikan, ada energi beda di sana. Kalau yang sifatnya kesimpulan, menyalahkan diri sendiri, ada rasa sesak di sana. Namun saat kita ganti ke sebuah pertanyaan, sifatnya membebaskan, energinya luas. Luas. Kita bisa bernafas dengan lega, dan tentunya saat kondisi tersebut kita alami, mood menjadi positif, lawatresen akan melihat dan membawakan hal-hal yang positif lainnya, salah satu adalah sebuah inspirasi yang saya alami untuk membuat episode podcast ini. Dan seperti yang kita sudah dapatkan bersama, kehidupan itu akan selalu berkontribusi menjawab doa Anda. Pastikan doanya berupa pertanyaan yang berkualitas, bukan kesimpulan yang malah bikin stres. Asik ya? Untuk tip bermanfaat lainnya, Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com, di sana ada podcast, YouTube, serta blog. Saya jadi penasaran, keberlimpahan apa? Kemudahan apa? Inspirasi apa yang bermunculan, saat Anda lebih sering menggunakan pertanyaan dibandingkan kesimpulan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. T Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! T packwormnya! Terima kasih telah menonton! T hinter-tuit! Terima kasih telah menonton!